G.P. Ansor, Jawa Timur kecam, pemakaian largus oleh Samsudin, ini alasannya. Informasi ini diambil dari Suara Merdeka Pekalongan, Sabtu 6 Agustus tahun 2022. Suara Merdeka Pekalongan, Blitar Usai berselisih dengan pesulap merah, sosok Gus Samsudin Jadab di Blitar menjadi sorotan publik. Banyak warganet yang mempertanyakan profilnya, terutama latar belakang kehidupannya, sehingga menggunakan gelar Gus. Rupanya, usut punya usut, Samsudin tidak memiliki silsilah keturunan ulama pengasuh pondok. Samsudin tidak memiliki silsilah keturunan ulama pengasuh pondok pesantren, sehingga tak layak menyandang gelar Gus. Diketahui, Samsudin yang berasal dari Lampung, sebelumnya pelaku usaha barang bekas, lalu beralih profesi menjadi ahli supranatural atau perdokunan. Untuk menambah percaya diri dan meyakinkan banyak orang, Samsudin menggunakan gelar Gus dalam praktek perdokunan. Baru-baru ini, gerakan pemuda Ansor Nahdlatul Ulama NU Jawa Timur, turut mengecam keras pencatutan gelar Gus yang dilakukan praktek perdokunan oleh Gus Samsudin Jadab. Mengutip, dari tulisan Gus Anam Om Rejo di FB Akum Rejo Bras, Bendahara GP Ansor Jawa Timur, Muhammad Fawai menyebutkan pemakaian Gus oleh Samsudin menyesatkan kepercayaan masyarakat. Tapi, ujung-ujungnya mencari keuntungan pribadi. Ini tentu merugikan Kiai dan Gus yang benar-benar asli, kata Gus Fawai. Menurut Gus Fawai, orang yang mendapat gelar Gus harus jelas nasabnya. Tak sembarang orang bisa menyandang sebutan itu. Dia mengatakan, gelar Gus tak boleh dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Ini yang harus diluruskan. Kalau Kiai atau ulama itu harus jelas sanad keilmuannya. Sedangkan, Gus harus jelas nasabnya. Jadi, masyarakat jangan mudah percaya pada orang yang mengkukiai atau Gus. Lihat dulu sanad dan nasabnya, kata pengasuh pondok pesantren Nurul Hatim Al-Qadiri, 4 cember itu. Ia pun prihatin pada fenomena yang terjadi di masyarakat. Menurutnya, saat ini ada orang yang sangat mudah mendapat predikat Gus. Padahal, orang itu tak pernah mengenyam pendidikan di pesantren. Apalagi, mengasuh pondok pesantren. Bahkan sebaliknya, justru berpraktek sebagai paranormal atau dukun. Gus Fawai mengatakan sebutan Kiai, Gus Lora atau Yek adalah sebuah penghormatan dan syarat maknanya. Karena itu, harus disematkan kepada orang yang tepat dan memang jelas nasabnya. Jadi, tidak boleh sembarangan menyebut seseorang sebagai Gus. Cari tahu dulu, dia anak Kiai, siapa, di mana penopesantrenya, pungkasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gumilan Nurul Firdaus, mudah-mudahan hari ini sehat, rejeki berlimpah dan diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Info hari ini, Gus Samsudin Jadab dikenal sebagai seorang yang sakti memberantas dukun santet. Bahkan ribuan pasien telah ditanganinya hingga ia memperoleh awards dari Yayasan Profesi Indonesia atas jasanya terhadap masyarakat. Namun, belakangan ini netizen dan kreator YouTube memberikan kritikan dan pembuktian atas kesaktiannya di YouTube. Hingga saat ini, menjadi viral di media sosial atas dugaan konten gerebek dukun santetnya adalah settingan dan layanan pengobatan alternatif tradisional menggunakan trik sulap dan tipu-tipu. Ada sebagian orang juga yang meragukan keaslian sanat dari gelar Gus yang ia sandang selama ini. Untuk asal-usul Nur Samsudin Jadab mendapatkan gelar Gus banyak dipertanyakan keabsahannya karena tidak jelas asal-usulnya mendapatkan gelar Gus bahkan dipertanyakan kemampuan dan keahliannya sebagai layaknya seorang Gus yang memiliki ilmu agama yang tinggi serta ahlak yang baik. Dalam kesehariannya, Gus Samsudin Jadab tidak memunculkan sebagai seorang ahli ilmu agama tetapi lebih muntul sebagai seorang dukun yang berkedok agama dukun yang berpagaian berkamuflase ulama menjual solawat, jimat, pengobatan dengan trik sulap dan gerebek dukun santet baik asli atau settingan. Tidak sedikit ulama, habai, praktisi supranatural masyarakat lainnya yang bertentangan dengan apa yang sedang dilakukan oleh Gus Samsudin Jadab gerebek dukun santet pengobatan alternatif karena menimbulkan kegaduhan baik di lingkungan terbatas ataupun masyarakat luas. Hampir setiap malam mencabut nyawa dukun santet bahkan setiap adegannya tidak lepas dari adegan memukul menyiksa, membakar, menggorok lehernya bahkan mencincang serta membunuh dengan jumlah dukun santet yang sampai ratusan sampai menjelang ajalnya. Tayangan dalam video Youtubenya banyak hal yang bertentangan dengan ilmu agama Islam sirik mengabaikan hukum agama adegan kekerasan dan lainnya. Hal ini mengundang beragam komentar pro dan kontra dan berpotensi menjadi pemicu konflik sosial. dan berikut ini mari kita bahas tentang asal-usul Gus yang menjadi gelar populer saat ini. Sebutan Gus sangat umum di Pulau Jawa. Gus adalah sebutan atau gelar yang ditujukan kepada anak muda keturunan Kiai di Pulau Jawa. Gus ini merupakan anak kandung Kiai. ketika dia naik menjadi pengurus pesantren menggantikan ayahnya dia akan bergelar Kiai Gus yang nyandar di dirinya hilang. Selain kepada anak kandung Gus juga bisa disematkan kepada anak laki-laki mantu Kiai pengasuh pesantren. Mantu Kiai akan dipanggil Gus meskipun tidak memiliki garis keturunan Kiai. Seorang Gus bisa ditahbiskan. Jadi Kiai pada tahap ini seseorang yang dipanggil Gus itu bisa menerimanya bisa juga tidak terserah dia. Kalau lebih suka dipanggil Gus maka dia bisa tetap bergelar Gus daripada Kiai meskipun sudah naik kedudukan menjadi kepala pesantren warisan ayahnya. Benarkah sebutan Gus hanya untuk mereka yang memiliki kedalaman ilmu agama Islam? Bisa benar namun juga bisa keliru sebab Gus merupakan kependekaan dari Bagus yang dalam bahasa Jawa bermakna luas yakni baik, pintar, ganteng, dan lainnya. Panggilan Gus khusus untuk anak laki-laki di dalamnya mengandung pujian dan doa. Awal munculnya panggilan ini berasal dari dalam keraton untuk panggilan anak-anak keluarga Raja yakni Raden Bagus yang disingkat Den Bagus. Lama-lama panggilan itu dipakai juga oleh kalangan priayi Jawa di luar keraton namun dengan menghilangkan Raden sehingga tinggal Bagus atau Gus Jadi awalnya panggilan Gus tidak mencerminkan ketokohan apalagi kedalaman ilmu agama yang dimiliki. Saat ini pun di sejumlah keluarga priayi di Jawa masih menggunakan panggilan Gus untuk anak laki-lakinya. Dalam perkembangannya Gus menjadi panggilan wajib untuk anak laki-laki pemilik pondok pesantren atau anak kiai harismatik jauh sebelum organisasi Nahdlatul Ulama berdiri. Panggilan Gus perlahan menjadi semacam gelar bagi anak-anak kiai terutama di kultur Nahdlatul Ulama. Kini sebutan Gus menjadi simbol ketokohan seseorang dari sisi agama namun khusus di kalangan Nahdlatul Ulama artinya mereka yang memiliki kedalaman ilmu agama umumnya dipanggil Gus oleh Nahdien meskidinya bukan anak kiai atau pemilik pondok pesantren. Tidak mengherankan jika seseorang yang dipanggil Gus sangat dihormati karena dianggap memiliki kedalaman ilmu agama Islam. Untuk selanjutnya penilaian tentang keabsahan panggilan Gus untuk para pemburu dukun santet para pengobat tradisional dan lainnya khususnya Gus Samsudin Jadak Gus Idris Al Marbawi Gus Nur Samsun dan lainnya diserahkan kepada penilaian masyarakat umum. Walhu Alam Terima kasih. 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 Terima kasih.